Halo sobat otomotif pada kesempatan kali ini mumpung karbonya lagi dibongkar disini saya akan memberikan tutorial atau pengalaman menggunakan karbu PE seperti ini ini adalah karbu PE 24 KW ya yang harganya tidak sampai 100 ribu bentuknya seperti ini nah saran saya jika teman teman ingin melakukan pergantian karbu menggunakan karbu KW seperti ini alangkah baiknya dicek terlebih dahulu teman teman bisa melepas semua komponen-komponen karbu nah seperti ini sudah saya lepas nah berhubung ini KW nah buka buka as pelampung aja tak bisa lengket nah inilah KW ini nah pertama-tama sebelum melakukan pemasangan alangkah baiknya dibongkar terlebih dahulu dan dilakukan pengencekan pada setiap sisinya jika setiap sisinya aman teman teman perhatikan pada lubang penturi depan sini pastikan itu bersih tidak tersumbat nah sebelumnya punya saya sendiri untuk lubang ini seperti ada gram biji-biji aluminium yang menyumpel di dalam dan pada bagian lubang ini lubang kecil yang menuju pilot jet itu tersumbat seperti ada biji besi gram-gram besi yang tidak bersih mungkin ini tidak ada finishing ya nah itu silahkan silah teman cek-cek pada bagian itu nah terus teman teman tutup lubang lubang wali samping dan lubang anginnya lalu kita masuk ke bagian pelampung teman teman bisa silah nah ke bagian ini dulu teman teman bisa buka cek terlebih dahulu nozzle nozzle seperti ini berada di dalam tempat main jet nozzle seperti ini perhatikan nah ini punya saya saya memakai nozzle PSI yang lama dikarenakan bawaan karbunya peyang terus dia sepan tak bisa naik ke atas jadi karbunya jarumnya nyangkut nah ini tidak tidak kesat dan tidak oblak juga jadi saya ganti menggunakan ini teman teman bisa silahkan cek ini karena pada bagian ini akan mempengaruhi karakter mesin teman teman untuk jarumnya saya gunakan jarum bawaannya oke lanjut pemasangan terlebih dahulu oke disini pilot jet yang saya gunakan yalah pilot jet ukuran 35 tapi saya rojok sedikit karena saya tidak ada pilot jet yang lainnya untuk main jet saya gunakan yang 108 tetap saya rojok sedikit karena terlalu kekecilan jika saya gunakan 110 110 terlalu kebesaran jadi saya gunakan 108 dan saya rojok sedikit sedikit saja oke lanjut pemasangan sampai jumpa 1 2 saya yang 3 2 1 1 2 2 2 2 8 9 Oke, pasang mainjetnya Nah, ini saya gunakan mainjet, enggak tahu mainjet apa Saya potong karena ketinggian menyentuh pelampung Menyentuh mangkuk bensin Bensinnya nih Makanya saya kikis sedikit Karena untuk yang bawahnya kan seperti ini Kecil ya, ini awalnya besar Tinggi Jadi saya kikis Bersama mainjetnya Oke, untuk posisi pelampung Pastikan pelampung berada di bawah Di bawah pilot jetnya Jangan berada di atas ini Nah, posisi sebelumnya ini, ini mentok Jadi, belum mentok habis ke bawah Ini jadi saya naikkan sedikit Seperti ini Seperti itu Oke, lanjut pemasangan Oke, lanjut ke skepnya Bisa diperhatikan Baru seminggu Lebih pemakaian Tapi udah calar seperti ini Wajar lah Ini karbus 100 ribuan Oke, untuk jarumnya Saya tepatkan di tengah-tengah Oke Oke selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati